Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkutus bapak ibu guru Peserta ujian P3K tahap 3 ini Berikut saya akan update 3 catatan penting untuk guru honorer Sebelum memutuskan Ikut ujian pada tahap 3 Namun sebelumnya kepada bapak dan ibu Yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang bapak ibu sekalian Untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terkait ujian tahap 3 ini Banyak yang mempertanyakan Namun berdasarkan informasi terakhir dari ibu nono Tahap 3 itu akan dibuka Di bulan Januari Setelah selesainya masa sanggah Dan pengumuman final Hasil ujian tahap 2 Namun tidak semua daerah akan membuka Tahap 3 bapak ibu sekalian Yang berpotensi membuka ujian tahap 3 Adalah daerah yang sisa formasinya Masih banyak Untuk daerah-daerah yang barangkali sisa formasinya Tinggal Beberapa formasi Ini menurut saya Tidak akan membuka Tahap 3 Pengisiannya akan diupayakan melalui optimalisasi Hal mana sesuai dengan Janu Kemendikbud Bahwa Bagi bapak ibu yang sudah mencapai PG Maka setelah tahap 2 ini Akan dilakukan optimalisasi Untuk mengisi formasi-formasi yang kosong Ini adalah Janu Kemendikbud Terkait ini kita coba review Pernyataan yang disampaikan oleh Kemendikbud Nah bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade Tapi tidak mendapatkan formasi Dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi Dimana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut Menemukan posisi dan lowongan formasi Jadi jangan khawatir Ada beberapa guru cukup besar angkanya Yang lolos passing grade Tapi saat ini belum bisa dapat formasinya Jadi itu yang akan kami pandu dan dukung Untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik Untuk mendapatkan formasi yang ada Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian Walau pada tahap kedua ini Ya ada perlakuan yang berbeda Yang dilakukan oleh Panselnas Kepada Bapak Ibu serta ujian tahap 2 Kalau di tahap 1 kemarin Jelas ada pengumuman dari Kemendikbud Yang menyatakan jumlah formasi yang sudah terisi Dan jumlah formasi yang masih kosong Nah namun di tahap 2 ini Saya coba cari Bapak Ibu sekalian Namun tidak ada satu konten video Yang menyampaikan tentang ini Dan ini menjadi sebuah kerugian juga Bagi peserta ujian tahap 2 Ya tentunya kita sampai sekarang Belum bisa mengetahui Berapakah formasi yang sudah terisi di tahap 2 ini Kemudian berapa formasi yang masih tersisa Untuk ujian tahap 3 nanti Kalaupun kita coba lihat di SSCISN Terkait dengan ini Ternyata tidak ada bisa kita akses Untuk menganalisi formasi-formasi yang sisa Di setiap daerah Jadi sifat pengumumannya lebih tertutup Kebanyakan Bapak Ibu sekalian itu mendapatkan Hasil pengumuman melalui BKAD masing-masing Nah misalnya ini salah satu daerah Jadi ini adalah hasil pengumuman tahap 2 Di sini ada peserta yang dinyatakan lulus Namun menggunakan hasil ujian tahap 1 Ini yang menunjukkan bahwa Ujian tahap 1 dan tahap 2 Akan dipergunakan pansel nas Untuk mengisi formasi di tahap 3 nanti Namun berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemenipu tadi Maka optimalisasi sudah akan berjalan Setelah tahap 2 ini Bapak Ibu sekalian Ini sekali lagi menurut saya Terutamanya untuk daerah-daerah Yang memang bisa formasinya sangat terbatas Jadi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian tahap 3 Terkait dengan apa yang terjadi di tahap 2 ini Ini juga menjadi sorotan dari Ketua Komisi 10 Yang menyebutkan Kemendikbud jangan jegal guru honorer jadi P3K Berikan afirmasi khusus Ketua Komisi 10 DPR Pak Saipul Huda Melontarkan kritikan tajam Kepada Kementerian Pendidikan Kudaya Riset dan Teknologi Dia meminta pemerintah tidak menjegal langkah Guru honorer negeri menjadi P3K Guru-guru honorer negeri yang mayoritas Tidak punya sertifikat pendidik Dilibas peserta berserdik Ironisnya setelah dicek ternyata Peserta berserdik ini Didominasi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru Dia tidak mengerti simulasi apa yang digunakan Kementerian Burstek Sehingga muncul afirmasi yang begitu jauh perbedaannya Tidak adil kalau pemerintah menuntut kompetensi Sementara negara tidak memberikan kesempatan kepada guru honorer Untuk meningkatkan kemampuan lewat pelatihan serunya Untuk itu beliau meminta Kementerian Burstek Mengepaluasi rekrutmen P3K Guru tahap 1 dan 2 Jangan sampai Seleksi P3K Guru tahap 3 ini Terulang lagi kondisi seperti ini Nah ini memungkinkan terulang Bapak Ibu sekalian Nanti kita bahas di belakang Langkah bijaknya Bila pemerintah memberikan afirmasi khusus dengan mengangkat para guru honorer negeri Menjadi P3K Setelah diangkat Berikan mereka pelatihan 1 sampai 2 bulan ucapnya Lalu terkait persiapan untuk ujian tahap 3 ini Bapak Ibu sekalian Ini ada 3 catatan penting Yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan Sebelum memutuskan ujian di tahap 3 Yang pertama ini Bapak Ibu sekalian adalah Perhatian kita merujuk ke kesempatan yang dimiliki tiap peserta Hal mana Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kemenikbud Mengarah kepada Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kepada setiap guru honorer Hanya sebanyak 3 kesempatan Saya belum ada lihat Pernyataan tertulis Yang menyatakan bisa lebih dari 3 kali kesempatan Terkait ini Ini 2 pernyataan Kemenikbud Terkait dengan kesempatan Yang diberikan kepada guru honorer Guru-guru honorer ini Walaupun gagal pertama kali Mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali Di tahun ini, tahun depan Kita akan memberikan kesempatan Karena tes ini bisa dilakukan secara online Di tempat testing center kita Bagi yang tidak lolos Bagi yang tidak lolos Passing grade Dan tidak lolos Dan formasi Jangan khawatir Karena Bisa mengambil tesnya lagi Di tahun ini kalau mau Tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama Bisa juga untuk tahun depan Jadinya setiap guru honorer Diberikan 3 kesempatan Mengambil tes seleksi Jadinya bisa memberikan Jangka waktu untuk belajar Belajar dan belajar lagi Dan mencoba lagi Sehingga tentunya Bapak Ibu sekalian Bila Bapak Ibu sekalian sudah pergi Terutama Bapak Ibu bukan guru induk Maka menurut saya sebaiknya Di tahap 3 ini Bapak Ibu tidak perlu ikut ujian Menjagakan perubahan aturan Yang nanti akan diberlakukan oleh pemerintah Di tahun 2022 Jadi satu kesempatan yang tersisa itulah Yang nanti akan Bapak Ibu pakai Bila dibuka formasi di tahun 2022 Lalu yang kedua Ini adalah nilai hasil ujian tahap 1 dan 2 Yang bisa Bapak Ibu pergunakan di ujian tahap 3 ini Banyak Bapak Ibu guru yang kecewa Hal mana di ujian tahap 1 nilainya sudah PG Kemudian diberikan kesempatan di ujian tahap 2 Secara umum memang meningkat Namun ternyata peningkatan itu Tidak bisa membuat peserta tersebut Mendominasi atau mendapatkan peringkat 1 Sehingga kekecewaan yang didapat Sudah terjadi 2 kali Oleh karenanya Bila Bapak Ibu sudah PG Namun nilai Bapak Ibu Di bawah 80% Pencapaian dari semua kompetensi Menurut saya sebaiknya Bapak Ibu Tidak perlu ikut di tahap 3 Karena ada alasan mendasar yang nanti Yang juga akan menghambat Bapak Ibu sekalian Untuk memendangkan formasi di tahap 3 ini Jadi ini menjadi sebuah kenyataan Dimana di tahap 3 nanti juga Nilai yang diambil adalah Nilai tertinggi dari semua peserta Lalu catatan ketiga Yang juga menjadi perimbangan bagi Bapak Ibu Sebelum memutuskan untuk ikut ujian di tahap 3 ini adalah Penyaringan guru serdik dari luar daerah Itu adalah ujian tahap 3 Bapak Ibu sekalian Jadi banyak daerah yang tidak buka formasi di tahun ini Posisi sekarang sedang menunggu Untuk dibukanya ujian tahap 3 Ini terutamanya Bapak Ibu sekalian Guru-guru yang memang sudah memiliki sertifikat pendidik Sedang menunggu kesempatan untuk ujian tahap 3 ini Oleh karenanya Bila nilai Bapak Ibu di bawah 80% Sebaiknya tahap 3 ini ditunda dulu Ditunggu hingga dibukanya kesempatan di tahun 2022 Hal mana Dengan dibukanya kesempatan kepada guru honorer Dan terbuka untuk lulusan PPG Serta luar daerah Maka ujian tahap 3 ini akan menyebabkan Migrasi guru SMP dan SMA menjadi guru kelas Kebanyakan nanti guru SD itu akan digantikan Oleh guru SMP dan SMA Hal ini dimungkinkan berdasarkan Surat edaran diri jan guru tentang linearitas Dimana di tahap 2 yang sudah terlewati ini Banyak guru SMP dan SMA yang lulus menjadi guru kelas Ini juga menjadi keluhan dari rekan-rekan Yang gagal mendapatkan formasi di tahap 2 ini Nah ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru Bagi Bapak Ibu sekalian Sebelum memutuskan untuk mengikuti ujian di tahap 3 ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh